Tak hanya markup, pengadaan lahan PLTU Sumur Adem ini diduga juga syarat dengan aroma kongkali kong. Di antaranya adalah dengan jual beli fiktif bermodus alih fungsi lahan. Lahan dimaksud adalah lahan hak guna usaha milik PTW Harta Karya Agung seluas 97.000 meter persegi. Saat itu, panitia pengadaan tanah memberikan ganti rugi kepada PTW Harta sebesar 57.895 rupiah per meter persegi dengan alasan merupakan lahan produktif tambak udang. Padahal praktiknya, lahan ini sama sekali tidak pernah digarap alias ditelantarkan. Akibat praktik ini, pos PTW Harta yaitu Agung Ryoto sudah lebih dulu diserat ke pengadilan. Agung yang sebelumnya sempat menjadi buron akhirnya ditangkap di Tanjung Duren, Jakarta Barat oleh tim Satgas Kejagung pada 26 Februari 2014 lalu. Agung ditangkap untuk menjalani putusan final Mahkamah Agung pada 21 Desember 2011 yang memfonis 4 tahun pidana penjara dan denda 200 juta rupiah. Tak hanya Yance dan Agung Ryoto yang dijadikan pesakitan dalam kasus korupsi pengadaan lahan PLTU Sumuradem ini. Selain keduanya, masih ada mantan kepala dinas pertanahan Muhammad Ikhwan dan mantan kepala seksi dinas tata guna pertanahan Dadi Haryadi yang turut diseret. Namun, Muhammad Ikhwan dan Dadi Haryadi akhirnya diputus bebas pada 22 April 2011 silam. Fonis ini juga dikuatkan oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung pada 3 April 2012. Ikhwan dan Dadi Haryadi dibebaskan lantaran tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Pembebasan yang diberikan adalah karena unsur pemaaf atau onslah sebab mereka hanya menjalankan perintah atasan. Tapi yang jelas pada waktu itu enggak ada semua. Enggak ada. Ngasih ini enggak, enggak pernah. Kenal juga enggak katanya. Maksudnya dengan yang diincarkan yang dianggapnya Agung Ryoto nih yang ini nih. Ngasih enggak ke Ketua, ke Wakil Ketua, ke Pakil Ketua, ke Pakil Ketua. Enggak. Ya memang rekeningnya langsung ke situ. Berarti yang jelas gratifikasi enggak ada gitu? Enggak ada. Enggak ada gratifikasi. Kalau yang dari memberatkan Pak Iwono itu enggak ada gratifikasi? Yang enggak ada, enggak ada yang memberatkan, Pak Iwan. Setelah melalui proses persidangan kemudian terungkap. Dan persidangan ternyata bersih sekali justru. Terus-terus mustinya, Pak, yang menahan tuh minta maaf lah. Mustinya, Pak, gitu. Ya tidak apa-apa. Sampai enam bulan di penjara korban anak-anak kan. Sampai putus sekolah. Ya karena malu kan, gitu. Penegakan hukum seharusnya tidak pandang bulu. Para penegak hukum sudah seharusnya tak lagi memberikan privilege apapun kepada subjek hukum. Terlebih bila itu menyangkut pejabat negara. Sebab bagaimanapun pejabat negara harus memberikan tauladan yang baik bagi rakyat yang dipimpinnya. Itu sebabnya mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan rakyatnya sendiri. Saya Andini Effendi dan tim Realitas, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!